Intro Seperti yang kita tahu, pasangan celeb Shaumilla atau Shawn Mendes dan Camila Cabello, Karam Girls. Pasangan penyanyi muda ini mengumumkan melalui sosial media pribadinya pada 18 November 2021 kalau hubungan mereka yang telah terjalin 2 tahun belakangan telah berakhir. Shawn Mendes dan Camila Cabello mulai go public soal hubungannya sejak Juli 2019. Setelah itu, keduanya enggak terpisahkan bahkan melakukan karantina bareng saat pandemi COVID-19 mulai merebak. Selama pandemi pun, Shawn Mendes dan Camila Cabello merilis single bersama yang diproduksi secara sederhana selama karantina dan keuntungan yang didapatkan digunakan untuk kegiatan amal. Seorang yang dekat dengan keduanya memberitahu kalau Shawn dan Camila memang bahagia ketika mereka selalu bersama setiap hari. Namun, enggak dipungkiri, kesibukan masing-masing juga jadi pemicu hubungan intens mereka kian merenggang. Orang tersebut mengatakan mereka memiliki karir yang membawa ke arah yang berbeda. Mereka tadinya menghabiskan setiap hari bersama-sama, menjadi sekarang tidak benar-benar menghabiskan waktu bersama-sama. Meski kini keduanya sudah berjalan masing-masing, namun bayang-bayang mantan masih meliputi karena sudah bersama dengan waktu yang cukup lama ya. Sampai kabar terbaru, Shawn merilis lagu dengan lirik super galau yang menggambarkan perpisahannya dengan Camila. Shawn Mendes merilis lagu berjudul It'll Be Okay sebagai salam perpisahan untuk hubungan dia dan Camila Cabello. Nggak dipungkiri, lewat lagu itu, Shawn sengaja curhat perasaannya setelah enggak lagi menyandang status berkencan. Lirik yang ditulis sedemikian rupa menggambarkan kalau keputusan ini jalan terbaik buat hubungan mereka ke depannya. Are we gonna make it? Is this gonna hurt? Oh, we can try to sedate it, but that never worked. Shawn menggambarkan dalam lirik pembuka ini gimana dia dan Camila berada di dalam kebimbangan. Mereka udah coba berbagai cara untuk menenangkan masalah, tapi tetap sulit berhasil. Bahkan keduanya nggak yakin akan bisa melewati perpisahan itu tanpa merasa sakit. Lirik selanjutnya, I start to imagine a world where we don't collide. It's making me sick, but will heal and the sun will rise. Dari sudut pandang Shawn, dia bahkan nggak bisa membayangkan hidup ke depannya sendirian tanpa mereka bersatu. Meski itu menyakitkan, tapi keduanya harus tahu kalau nantinya juga akan sembuh, dan hari-hari akan biasa lagi dengan matahari bersinar terang. Kemudian, If you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be okay. Membuatnya jadi simple supaya nggak perlu merasa terlalu sakit. Kalau Camila jujur aja dan bilang mau pergi, Shawn akan membuatnya lebih mudah untuk mereka. Semuanya akan baik-baik saja tanpa perlu merasa bersalah. Lirik penutupnya juga galau banget, girls. If we can't stop the bleeding, we don't have to fix it. We don't have to stay, I will love you either way. Untuk apa bersama-sama kalau ujung-ujungnya selalu terluka? Selalu berdarah yang nggak bisa dihentikan? Bagi Shawn, kalau mereka nggak bisa memperbaikinya, mereka nggak perlu bertahan dan tersiksa terlalu lama. Meskipun pergi ke jalan masing-masing, Shawn tetap akan menyayangi Camila bagaimanapun caranya. Kira-kira itulah isi dan lirik lagu It'll Be Okay milik Shawn Mendes yang terasa galau dan sedih, girls. Kalau kalian dengerin, jangan lupa siapin tisu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtubenya, cewebanget.id. Comment, like, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan dan sehat selalu ya, girls. Sampai ketemu di Cewebanget Update selanjutnya. Sampai ketemu di Cewebanget Update selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!